final form laido assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman temanku semua balik lagi di histoku di episode 2 kemarin kita udah lihat ya aksi dari sentai biru si raja yanma dari kerajaan kesopia jadi gira dan yanma sudah kompakan ya dan mereka gak lama kemudian dicuri sama sentai kuning atau si belalang teman-teman untuk dibawa ke kerajaannya pertama kita bahas dulu episode ketiga di episode ini yang akan beraksi adalah sentai kuning ya si ratu kebersihan ya atau Mbak Himeno jadi episode ini kita diperlihatkan daerah perairan dan terlihat juga seperti setangkai bunga raksasa pemandangan yang sangat memanjakan mata ya teman-teman pengen nyemplung buat nikmati pantainya gitu terlihat juga bunga-bunga dengan susunan yang sangat rapi sekali ya teman-teman di kotanya juga penuh dengan bunga ini bunganya apa nggak habis ya dimakan sama belalang sentai kuning akhirnya gira dan yanma sudah sampai di kerajaan isabana dibawa langsung menuju ke hadapan ratu Himenoran kedatangan ratu Himenoran membuat yanma terkagum dengan kecantikan ratu Himenoran oke aku udah gatel banget sih buat komentari CGI dari serial ini dia emang terlihat CGI tapi nggak buat sakit mata teman-teman enak aja gitu lihatnya seperti bangun kerjaan isabana ini enak banget lihatnya cuman sepertinya ada sedikit kesilapan sih di bagian tangan ratu Himenoran yang kepotong pada saat mengangkat tangan untuk menyapa gira dan yanma tapi nggak begitu mencolok sih karena cepet gitu gerakannya jadi karena gira dan yanma dibawa secara paksa ke kerajaan isabana himenoran menanyakan apa gira mengalami luka teman-teman himenoran menjelaskan kalau di kerajaan isabana nggak cuman kerajaan kecantikan tapi bisa juga menyembuhkan cuman yanma maju dan menawarkan diri kalau kakinya sakit tapi anma malah dilewati tuh sama ratu Himenoran menuju gira dan mengatakan kalau dia tertarik dengan gira nggak lama kemudian gira malah diborgol sama Himenoran teman-teman disini kita diperlihatkan di dalam ruangan yang penuh dengan teknologi pengobatannya di lantai atas gira malah digantung teman-teman jadi jadi kata Himenoran dia akan melepaskan kalau gira memberikan good guagata miliknya diberikan kepada Himenoran ini malah jadi rebutan-rebutan ya si good guagata cuman malah yanma menyuruh gira untuk memberikannya santa gira pun menolak untuk memberikan pada ratu yang egois seperti itu dan yanma pun terus aja membela ratu Himenoran gira pun sadar kalau yanma sama menyukai ratu Himenoran teman-teman seperti biasa ya gira belakang kalau ngomong gitu jadi kalau gira enggak kasih good guagata Himenoran menyerahkannya kepada Rekulis tapi gira malah seneng kan karena emang dari awal gira udah sangat pengen pulang dan bertemu Rekulis cuman Himenoran enggak paham tuh yang dibilang sama Gira dan Gira bertanya pada Himenoran apa di kerajaan ini ada rainbow Jujurira yaitu makanan yang dimiliki perasaan surgawi ini terjemahan kayak agak aku ya jadi kalau Himenoran bisa menghidangkan makanan itu Gira sepakat akan berdiskusi tentang got guagata pada dirinya di episode 3 ini pertama kali kita diperlihatkan kerajaan dari bak narak ya bener-bener gelap kayaknya sumpah aja gitu dilihat di dalam jadi si desinarak ini mampu memerintahkan agar manusia dihabisin bahkan kalau itu membuat mereka terbunuh waduh ini namanya ngisi bunuh diri ya kan cuman desinarak mengatakan jangan takut mati karena setelah mendapatkan ketiga sugo sin mereka bisa menggerogoti bumi secara perlahan tiba-tiba ada monster kumbang kotoran yang menawarkan diri untuk melemuri manusia dengan kotorannya dia meminta pada desinarak untuk memberikan kekuatan untuk menjadi raksasa dan tujuan para bak narak ini pergi ke kerajaan Ishabana teman-teman luar biasa sih ratu Himeno ini ya jalan aja harus pakai karpet gitu jadi ada anak-anak yang lari dan menginjak genakan air dan mengenai karpet kuning itu tiba-tiba aja ratu Himeno seperti lemas gitu cuy udah langsung aja tuh asisten Himeno bergerak membersihkan karpet itu gak lama kemudian ratu Himeno sadar dan kagum sama pemandangan bunga yang ada di bukit sana ternyata itu adalah perminta Himeno dan para pekerja harus bekerja keras untuk menyelesaikannya ya karena hal inilah Gira gak suka banget sama si Himeno ini karena suka maksa gitu jadi pas Himeno ngelihat detail pemandangan bunga itu dia ngelihat ada bangunan rumah yang mengalangi sebagian bunga-bunga itu dan Himeno menyuruh asisten untuk memindahkan rumah tersebut cuman kata asistennya rumah itu tidak bisa dipindahkan kalau begitu hancurkan saja kata ratu Himeno mendengarkan ucapan Himeno Gira langsung mengatakan kamu sudah menginjak-nginjak kehidupan warga kamu sendiri dan lagi-lagi Yanma menyelap perkataan Gira dia nggak akan melakukan sejauh itu kata Yanma Sebastian pun bergegas menyuruh penghuninya untuk segera pergi dari tempat itu nggak lama kemudian Himeno pun menekan tombol untuk meledakkan rumah itu teman-teman akhirnya pesanan Gira pun datang yaitu Rainbow Juru Rira kalau dilihat sih isinya cuman kuah kayak kuah bakso ya nggak ada mie nggak ada bakso cuman seperti potongan bawang putih dan Himeno dia pun mempersilahkan Gira untuk menikmati hidangan itu walaupun Yanma adalah seorang raja tapi soal makan si kayaknya dia nggak ada sopan-sopannya ya sampai ratu Himeno bengong lihat cara makannya si Yanma ini beda banget sama si Gira yang mengambil kuahnya pakai sendok dan nyeruputnya itu perlahan-lahan cerminan raja ideal banget lah ini si Gira ya dan mengatakan masakan itu enak tapi itu bukanlah Rainbow Juru Rira teman-teman seperti yang dia makan dulu padahal semua detail tentang masakan ini udah sesuai dengan keterangan Gira menopun bertanya apa benar hidangan ini benar-benar ada Gira menceritakan kalau dia baru sekali saja memakan masakan itu cuman dia nggak akan lupa dengan rasanya lagi-lagi Gira diborgol teman-teman sampai Gira mau memberikan kuah gata barulah dia melepaskan Gira aku sempet kaget coy kirain penampakan ternyata ada Mbak Rita Kanisuka yang sedang mengintai gerak-geri Yanma dan Gira teman-teman ini yang dinamakan wanita misterius penuh dengan misteri di luar Gira sedang berbicara dengan salah satu anak laki-laki dari kota itu enggak tahu juga apa yang dibicarakan Gira dengan anak itu teman-teman Daim Hino pun muncul ketika tidak pergi ada seorang yang menghalangi kepergian Ratu Himeno pria itu bilang kalau Himeno langsung yang akan menangani operasi putrinya tapi kenapa sampai saat ini putrinya belum juga bisa berjalan pria itu juga mengklaim kalau Himeno sudah menghancurkan mimpi dan impian putrinya Ratu Himeno pun naik kereta dan sekaligus memberikan sejumlah uang pada pria itu dan diakhiri dengan kensin baju beserta mesin jahit pria itu bersyukur diberikan uang itu setidaknya mereka bisa bertahan untuk beberapa bulan kedepan sampai kaki anak itu sembuh disini berikutnya terlihat Gira sedang menatap bunga ke Sakura yang meluarkan cahaya cuy jarang-jarang kan lihat bunga Sakura bisa meluarkan cahaya Yanma bertanya kepada asisten Ratu Himeno sudah berapa lama dia bekerja bersama Ratu dia menjawab kalau dia sudah bekerja baru tiga tahun dan dia juga menjelaskan kalau umur dia sebenarnya masih 25 tahun teman-teman yang wapun terkejut dengan pernyataan asisten Himeno karena penampilan tidak seperti berusia 25 tahun ternyata yang membuat dia terlihat tua adalah makeup yang spesial kalau orang berlomba biar jadi muda ya kan bahkan nama juga diganti lho cuy menjadi Sebastian Yanma ada stres kayaknya denger cerita dari Sebastian soal aturan hidup dari si Himeno ini Yanma juga juga heran bagaimana bisa anak kayak gitu bisa jadi seorang ratu cuy gak lama kemudian pelayan wanita muncul dan memberitahukan kalau baknar muncul di kota Gira dan Yanma menawarkan diri agar mereka diajak untuk membantu Ratu Himeno sebelum berangkat Sebastian menjelaskan kalau Gira dan Yanma masih belum tahu itu tidak seperti yang mereka lihat gitu sudah terlihat kalau warga sudah berlarian ya enggak cuman itu aja ternyata monsternya baknarak sudah menghancurkan kota teman-teman ternyata Ratu Himeno sudah duluan sampai ke kota dan disusul dengan Gira beserta Yanma seperti biasa lah ya Yanma langsung berubah disusul dengan Gira dan bertarung Ratu Himeno melihat putri yang tadi komplain soal kakinya sudah tidak berada di kursi rodanya dan mendapat serangan tepat ke anak itu Ratu Himeno cepat banget tuh menuju anak itu dan melindunginya tapi serangan itu meleset dan mengenai genangan lumpur alhasil baju Ratu Himeno kotor ya kita tahu lah ya Ratu Himeno bersihnya seperti apa Himeno menanyakan keadaan anak itu apa dia baik-baik aja cuman si anak itu malah mengkhawatirkan gaun Ratu Himeno ya kalau soal gaun masih bisa dibuat yang baru kata Himeno kalau kamu yang terluka tidak akan bisa diganti kata Himeno dan menyuruh anak itu untuk lari ke tempat aman ternyata Ratu Himeno sudah tahu kalau sebenarnya kaki anak itu sudah sembuh teman-teman dan Himeno pun memberikan nasihat kepada anak itu agar dia memilih pilihannya untuk semua mimpi dia Ratu Himeno pun berubah menjadi kami kiri ojer atau sentai kuning dan pertarungan pun berlanjut kembali lagi ya ke anak yang tadi dia pun berdiri dan mengatakan ingin menjadi Ratu Himeno karena manusannya udah kelewatan batas ya kan Himeno pun meminta God Guagata pada Gira dan mengatakan kalau dia mencintai semua yang ada di negara ini dia tidak akan membiarkan orang-orang di negara itu mati teman-teman Gira pun tertawa dan mengatakan dia akan menemani ke egoisan Ratu Himeno Gira segera memanggil God Guagata ya seperti biasa lah ya mereka pun bergabung menjadi Megazord dan menghabisi monster kumbang kotoran disini aku sedikit berkomentar ya soal latar dari pertarungannya itu keren banget serius ini benar-benar buat mata dan pikiran itu nyaman gak mikir yang lain-lain gitu kita jadi fokus melihat alur pertarungannya gak asal yang berantem keluarin jurus pamungkas dan monster meledak gitu teman-teman tapi di Super Sentai King Ojar ini CGI nya sedikit digunakan kalaupun digunakan CGI dia gak bikin sakit mata gitu semoga aja ya kru-kru dari Super Sentai King Ojar ini terus konsisten membuat real tempat bertarungnya dengan miniatur-miniatur rumah jembatan dan lain-lain lah ini keren banget sumpah terus tiba-tiba ada lagi serangga siput teman-teman yang datang entah dari mana dari sini aja udah terlihat ya bentuk dari serangga ini adalah siput dan kalau dijadikan senjata ke Megazordnya pasti jadi senjata api ya karena ada empat lubang di badan serangga itu gitu Himeno pun memanggilnya dan lucunya dia nurut loh ini teman-teman dan langsung bergabung yang bener aja kan dia tuh jadi senjata api cuy keren banget cuma ratu Himeno masih kayak asalnya rang tuh sampai akhirnya tembakannya tepat sasaran karena serangga kotoran itu lompat dan tinggi banget Himeno pun nyuruh Yanma untuk terbang teman-teman dan melakukan serangan kaki bertubi-tubi ke serangga kotoran hingga hancur teman-teman di scene selanjutnya kita lihat ya si Kaguraki sedang menghadap Raja Rekules dan mendengarkan kalau Gira berada di negara Isabana dan terkejut mendengarnya bahkan Kaguraki menawarkan diri kalau pencarian Gira diserahkan kepada dirinya karena kemampuan Gira untuk mengendalikan Sugot membuat si Kaguraki jengkel teman-teman ini pada kenapa benci sama Gira ya gak lama kemudian Prajure Rekules memberikan sesuatu pada Kaguraki dan mengatakan kegagalan bukanlah pilihan ternyata yang diberikan itu adalah Sugot cuy tapi sedalam bentuk berlian kira-kira Sugot apa ya? kita masih lanjut ini ya di negara Isabana dan soal anak perempuan itu ternyata orang tuanya tidak tahu kalau dia sudah bisa jalan cuy dan anak itu menjelaskan ke papanya kalau dia ingin berjalan di atas kakinya sendiri dan papanya menyetujui dalam kemudian Sebastian datang membawa pakaian Ratu Himeno untuk diperbaiki dan papanya mengatakan itu sebuah kehormatan ternyata ya mereka ini berprospesi sebagai penjahit loh di scene selanjutnya Sebastian bertanya pada Gira dan Yanma apa mereka sekarang sudah mengenal Ratu Himeno seperti biasa Gira menjelaskan pakai kata-kata puisi ya kadang awak ini susah juga ngomongnya jadi negara Isabana ini menurut Gira memperkaya hati orang-orang dengan keindahannya dan ternyata anak laki-laki yang dijumpai Gira itu adalah anak yang rumahnya diledakkan sama Ratu Himeno mereka sempat ngobrol soal rumahnya dan anak itu menjelaskan kalau dia akan tinggal di rumah baru Gira pun senang mendengar pengakuan dari anak itu ya Gira juga ingat waktu pertama kali diselamatkan oleh Ratu Himeno di episode 1 ya walaupun Himeno orang yang egois tapi Gira yakin banyak orang yang selamat akibat keegoisan dari Himeno Gira pun mengajak Himeno untuk bergabung menjadi rekannya dan Himeno pun keluar dengan kostum baru yang digunakannya untuk mengobati para korban yang terluka teman-teman tiba-tiba God Kuwagata ngeluarin suara yang diakibatkan kedatangan God Kabuto yang langsung menyerang mereka untung aja God Kuwagata gercep ya membawa orang-orang itu pergi dari situ jadi di episode 4 nanti akan ada pertarungan antara God Kuwagata dan God Kabuto yang ternyata dikendalikan oleh Kaguraki di episode itu kita akan menyaksikan aksi dari Kaguraki atau Sentai Hitam kira-kira apa ya yang akan direncanakan dia ini ya itulah keseruan dari Super Sentai King Ojer di episode 3 ini teman-teman walau udah telat banget ya untuk upload jadi jangan sungkan ya untuk memberikan komentar apapun terserah kalian yang penting untuk membangun channel ini teman-teman jumpa lagi di episode selanjutnya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye